PSIS Rekrut Pelatih Keeper Baru Asal Inggris Manajemen PSIS Semarang menambah komposisi tim pelatih dengan mendatangkan pelatih keeper baru asal Inggris, Rory Gren. Menurut Chief Executive Officer CEO PSIS Yoyo Sukawi, Rory Gren didatangkan untuk membesut dan menjadikan penjaga gawang muda PSIS bersinar seperti pengalamannya di beberapa klub. Rory kami rekrut karena pengalamannya. Ia merupakan pelatih keeper yang sering menciptakan penjaga gawang bersinar dan bisa bermain di timnas. Ini tentu bagus untuk PSIS, karena di PSIS banyak keeper muda dan kami berharap Rory dapat menggembleng keeper-keeper muda kami supaya jadi lebih baik dan matang ke depannya. Tandas Yoyo Sukawi pada minggu 24 per 7 malam. Profil Rory Gren Ria berusia 36 tahun ini merupakan pelatih keeper yang memiliki lusensi B dual keeper UEFA. Sebelumnya ia juga merupakan seorang penjaga gawang yang pernah berkarir di Solihulmur Inggris, Rusal Olimpik Inggris, dan Samut Prakan, Thailand. Sementara dalam karirnya di pelatih keeper, Rory Gren pernah menangani tru Bangkok United Thailand tahun 2015 sampai tahun 2018 Krala Blasters India tahun 2018 sampai tahun 2019 dan Preah Handrich Safari yang Kamboja tahun 2019 sampai tahun 2021. Saat di Bangkok United, Rory pernah mengantarkan beberapa penjaga gawang tersebut bersinar seperti Supanot Swatsong yang debut di Timnas Thailand U-19, Farut Wongsomak yang juga debut di Timnas Thailand U-19, Sumete Hockpo yang debut di Timnas U-21 Thailand, dipanggilnya Anusit Termei yang dipanggil Timnas U-23 Thailand, dan Mucil Valkesgat yang debut di Timnas Filipina. Sedangkan saat di Krala Blasters India, ia berhasil mengantarkan Diraj Singh debut di Timnas U-23 India. Terakhir, saat di Kamboja, ia berhasil menjadi juara Liga Kamboja pada tahun 2019 dan mengantarkan anak asuhnya yakni M. Sofana Rat menjadi dual keeper of the year Liga Kamboja di tahun 2019. Dengan datangnya Rory, pelati keeper I Komang Putra akan naik menjadi asisten pelati untuk membantu pelati kepala Sergio Alexandre dan asisten pelati Ahmad Resal dalam membangun tim di Liga 1 2022-2023. Coach Komang akan naik jadi asisten pelati. Ini supaya tim PSIS semakin matang dan komplit, tutup Yoyo Sukawi.